Hari ini Sabtu 1 Juli 2023 menjadi hari terakhir ancaman kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya untuk melukai pilot Susi Air yang disanderanya. Ancaman itu akan dilakukan jika pemerintah tidak memenuhi permintaan KKB. Yakni kemerdekaan serta pasokan senjata sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Dilansir dari Tribun Papua, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono menegaskan bakal bersikap tegas jika pilot Susi Air dilukai. Dikatakan jika hal itu benar terjadi, maka KKB tahu konsekuensinya. Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua. Dan secara strategi operasi akan lebih memudahkan Satgas untuk lakukan operasi. Kata Julius. Jumat 36.2023 Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Paul Matius de Fakiri menegaskan tidak bakal memenuhi dua permintaan tersebut, yaitu merdeka atau lepas dari Indonesia dan permintaan senjata. Namun untuk permintaan uang, kata Kapolda, masih bisa disiapkan. Namun untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egyanus Kogoya asal Sandra yang berkebangsaan, Selandia baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan, jelas Matius. Matius pun berharap KKB segera menyerahkan piot susi air yang telah diasandra sejak 7 Februari 2023.